Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Bade cedera yang menghantam Arema FC memaksa tim pelatih untuk mengubah skema dan strategi permainan di awal kompetisi Liga 1 2023 Salah satu pemain Singo Aidan yang masih dihinggapi cedera adalah Charles Lokolingai Bade cedera ini pun membuat performa Arema FC kurang maksimal di enam pertandingan awal Liga 1 2023 Charles Lokolingai yang berposisi sebagai penyerang itu baru dua kali membela Arema FC di musim ini Yakni saat menjamu Dewa United dan Persib Bandung di pekan pertama dan kedua kompetisi Liga 1 2023 Selanjutnya, pemain belasteran Komo, Australia itu mengalami cedera Dan terpaksa tidak bisa tampil membela Arema FC asisten pelatih Arema FC, Kunchoro mengatakan Dampak dari cederanya Charles Lokolingai telah mengubah strategi Arema FC Sebab, pemain 27 tahun itu seharusnya diplot untuk berduet dengan Gustavo Almeida di lini depan Arema FC Yaitu otomatis, mengubah strategi Karena dia, Lokolingai, memiliki kecepatan Dan sering syuting saat lawan Dewa United Dia salah satu senjata kami, ucapnya Kunchoro mengatakan, Charles Lokolingai mengalami cedera ketika Arema FC bertemu Persib Bandung Proses penyembuhan cedera Charles Lokolingai diprediksi akan berjalan selama empat pekan Namun Kunchoro belum bisa memastikan, kapan Charles Lokolingai akan kembali bermain untuk Arema FC Karena benturan saat lawan Persib itu ada robek di kakinya Tapi ini bukan cedera lama Paling lambat empat pekan baru sembuh Tapi harus kami lihat lagi Meskipun sembuh Kondisi fisiknya harus dilihat, ujarnya Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Sampai jumpa, salam olahraga